Intro Kebakaran rumah salah satu warga di Pocoranaka, Manggara Timur menewaskan 4 anggota keluarga termasuk istri dan anak yang masih berusia 14 bulan. Kondisi keempat korban itu hangus terbakar di kamar tidur. Ironisnya istri Stefanus Margareta Stunarti, ibu rumah tangga terperangkap dalam kobaran api, walaupun sang istri lah yang pertama mengetahui kalau rumah mereka terbakar. Dan bayi yang saat itu juga ikut tewas, sedangkan suaminya saat itu sempat menyelamatkan anak sulung mereka yang masih berusia 3 tahun dari dalam kamar. Sang istri bersama sang bayi 14 bulan yang masih dalam dekapan sang ibu tak bisa menyelamatkan diri. Mereka ikut hangus terbakar dengan rumah milik sang mertua. Sedangkan sang ibu mertua Yovitadi, ibu rumah tangga yang saat itu berada di kamar belakang, juga ikut hangus terbakar di kamar tidur. Sang suami Melkior namat didapati tewas dekat kamar mandi. Diduga saat itu Melkior akan berusaha memadamkan api dari dalam rumah. Api itu dari muka, dari depan pintu kok, dari ruang tengah, langsung gak kaget juga terbakar keluar asap terumahnya. Dalam kamar semua. Yang selamat siapa saja? Saya sendiri dan asap anak. Umur berapa tahun? Tiga tahun setengah. Lalu ibunya bapak sendiri meninggal bersama dengan? Tidak seorang bayi ya, bayi ya. Iya. Menurutnya Stefanus, ia dibangunkan oleh sang istri yang saat itu tidur bersamanya di kamar depan, bersama dengan kedua anak mereka. Sang istri mengatakan kalau rumah mereka terjadi kebakaran. Tanpa berpikir panjang, Stefanus merangkul dan membawa pergi anak sulungnya dari dalam kamar. Ia tidak mengetahui kalau saat itu sang istri tak ikut bersamanya untuk menyelamatkan diri. Ia melewati pintu belakang mengetahui saat itu keluarganya masih berada di dalam Stefanus, bapak dua anak ini, hendak masuk kembali ke dalam guna menyelamatkan mereka. Namun sayang, api cepat menghemuskan rumah milik mereka. Stefanus sendiri mengalami luka bakar di tangan kiri dan kini dirawat di rumah sakit umum Dr. Benboy Ruteng. Sedangkan anak perempuan Serafince Miseli Adinamat juga dirawat di rumah sakit, diduga kepalanya mengenai balok rumah saat diselamatkan oleh sang ayah. Hingga berita ini diterunkan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, lantaran polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran di rumah berukuran 90 meter persegi ini. Peristiwa tragis yang telah menewaskan empat orang penghuni rumah, dan salah satu merupakan bayi yang baru pusia 1,6 tahun, sangat menurut perhatian warga sekitar kampung Belai. Stefanus sendiri keseharianya merupakan pengusaha bengkel tambal ban serta bengkel kayu, sedangkan ayah dari Stefanus seorang pengusaha. Dari Manggarai NTT, Enoksabatangur, memberitakan.